Mementum Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, Rakyat Bengkulu Media Group Senin Pagi melakukan pemotongan 3 ekor sapi di halaman belakang Grapena Rakyat Bengkulu yang berada di Jalan Pangeran Natadirja, Kota Bengkulu. Pemotongan hewan kurban ini dihadiri Direktur Utama Rakyat Bengkulu Media Group Haji Muhammad Muslimin, General Manager Harian Rakyat Bengkulu Marsal Abadi, dan General Manager Rakyat Bengkulu Televisi Pihan Pino. Dibandingkan 2023 lalu, pemotongan hewan kurban tahun ini bertambah 1 ekor sapi dari PJ Wali Kota Bengkulu Arief Gunadi, sedangkan 2 ekor sapi lainnya berasal dari karyawan. Ucapan terima kasih pun disampaikan kepada pemerintah Kota Bengkulu yang sudah berkurban di Rakyat Bengkulu Media Group. General Manager Harian Rakyat Bengkulu Marsal Abadi menyampaikan pemotongan hewan kurban ini merupakan rutinitas tahunan setiap Idul Adha. Ya, Alhamdulillah kita di Idul Adha 1445 Hijriah tahun 2024 ini ada dari Rakyat Bengkulu Media Group yang melakukan pemotongan hewan kurban sebanyak 2 ekor plus ada tambahan sati sapi dari pejabat Wali Kota yang langsung diserahkan kemarin oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kurai Anak Kota Bengkulu. Nantinya daging-dagingnya akan dibagikan ke mana? Ya, tentunya kepada masyarakat di sekitar kantor, jadi juga kepada karyawan-karyawan rakyat. Sementara itu, selain untuk karyawan, kurban yang salah satunya disumbangkan pemerintah Kota Bengkulu ini juga dibagikan ke masyarakat dengan total 250 kupon yang disebar. Adrian M. Yusuf Rb TV melaporkan.